Lo tau gak sih yang namanya Tio ini siapa? Dia bilang ke temen gue Kenapa emang gitu? Wah, dia sombong banget Dia di Valoriana, dia gak fallback Sebelum tau bikinin spi gue apa Gue ikut kayak komunitas-komunitas Para profesional Bantuin anak-anak muda yang baru lulus Baru masuk dunia kerja Nah, disitulah gue melihat Bahwa, oh kayaknya Ada kebutuhan nih Kenapa bentuknya podcast Karena dulu orang kalau misalnya Nonton video Di jaman waktu itu, ya 2017 Itu kayak Dia gak ada waktu Gak ada ini, untuk belajar tuh selalu Ada aja alasannya gitu kan Nah, terus akhirnya kita cobalah audio Nah, kebetulan gue dulu lama di Music company Namanya Pandora, jadi Gue sangat familiar dengan audio Sangat familiar dengan streaming juga Kalau ditarik mundur sih Sistem ini kan ini ya Pengaruh banget kan Soalnya Ya kita mungkin Ya kalau jaman gue sih ya Waktu di sekolah juga Banyak pertanyaan Atau banyak Istilahnya Tes gitu Yang bukan Problem based gitu Jadi kita bukan solving problem Memang gak di Gak diajarin gitu Gak diajarin gitu Untuk ngesolve problem Bareng-bareng Pasti diajarinnya tuh kayak Suruh nulis Esai Afalan gitu Kalau udah Belum gitu kan Tadi kan lu sempet bilang ya Tadi cerita lu tuh Lu pulang ke Indonesia Lu liat ada Anak-anak muda Pengen jadi Menteri jadi ini Tapi lu liat juga ada Gap Di soft skill Emang apa sih Yang hilang Di soft skill Sampai ada gap Selamat datang di Merch Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini Gue kedatangan Co-founder dan CEO Dari InSpigo Tio Guritno Apa kabar bro Baik-baik bro Ini dengan topi khasnya nih Thank you udah diundang nih Kan gue mau kayak e-commerce juga Ada khasnya gitu ya Ada khasnya juga ya Lu memang pake topi ini Selalu Kalau lu di public Atau Lumayan lah Tapi Ya gak selalu sih Cuma ya Lumayan mencari Apa Karakteristik tertentu lah Kenapa lu pilihnya topi Ini topi model apa nih Namanya nih Fedora gitu Kenapa lu pilihnya itu Ya karena jarang yang pake ya Kalau banyak yang pake Mungkin Gak tau kayak topi-topi yang lain Jindir Enggak Maksudnya kalau Gue gak jindir Tapi maksudnya Kalau banyak yang pake Kan jadi gak bisa dapet Oh Lu pengen mencari pembedanya Kira-kira Kalau gue sih pake topi Karena ini Ini kan dingin nih Pala gue kan gak ada rambut kan Jadi gue gak ada filternya Dingin pala gue Dan kalau kena lighting nih Mantul Oh iya Bagus-bagus Jadi kan emang ada fungsinya Ada fungsinya Aduh thank you bro Sudah diundang Belum di brief nih Jadi bakal seru sih Oh kita gak pernah nge-brief Oke Oh ini guess Ad hoc aja ya langsung Iya Karena kalau di brief ya Nanti kan jadi kaku Ngafal Oke siap Kita butuh yang surprise Mujudkan gitu ya Yang jenyun Kalau di brief lah ngapain Ini bukan TV Asik Seru 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 Nah gue Gimana gimana Gue ini nih Gue pengen denger cerita lu Kalo gue liat di link in lu ya Gue ngintip link in lu nih Waduh ngintip ya Iya Kalo ngintip tuh biasanya Sedikit-sedikit doang gitu ya Iya Ya gitu lah Lu kerja di San Francisco ya Berarti awal-awal ya Iya Berarti lu dari zaman ke Tahun berapa tuh di Amerika berarti Sekitar 17 tahun ya Gue Lumayan lama ya Dari akhir 90an Lulus Harusnya Sekitar 2002an gitu Tapi Rada-rada telat Sembil magang-magang Tapi bener-bener baru kerja tuh 2004 lah Kira-kira gitu Jadi ya Sekolah di sana Terus Magang Kerja Bisa dibilang nyangkut kali ya Nyangkut dimana Gue Yaudah kerja keterusan Terus Gue nikah Sama orang Indonesia juga Punya keluarga di sana Sampai Mungkin Akhir tahun 2015 Awal 2016 Baru balik ke Indonesia gitu Lu married sama orang Indonesia Tapi lu tinggal di Amerika Kenapa gak nyari Bule Ya Mungkin taste-nya kali ya Oh taste-nya Tetap suka ini ya Cita rasa lokal Local pride dong Bangga lokal Kalau kata Pemerintah ya Iya Local heritage ya Tapi lu juga pernah kerja di Ini gue kalau liat nih ya Lu tuh Ya mostly sebenernya Design Product design ya Dan pernah kerja Di EA nih Ini sebenernya Gimana bisa kerja di EA Karena EA itu kan Salah satu perusahaan game yang Iya Jadi dulu background gue tuh Marketing Terus gue suka ngedesain Nah Jadi waktu cari kerja awal-awal tuh Kan gue Kompetisi ya Sama banyak orang lokal Sama orang internasional Jadi gue mencoba mengcombine Marketing skill gue Sama design skill gue Akhirnya gue Bisa nih Keterima di satu company Kayak boutique agency gitu Dia ngehandle banyak Tech companies Nah disitu Salah satu clientnya itu Namco Yang bikin Pacman Sama Tekken Bener Sama Tekken Nah jadi Waktu itu Namco tuh mau rilis Pacman Versi 3D 2004-2005 Nah terus Akhirnya Mereka pitching Cuma gue disuruh bikin Kayak konsep juga gitu Secara gak langsung Bikin Terus akhirnya Konsep gue ternyata Keterima Nah terus Akhirnya gue bikin tuh Waktu itu kita bikin video Konsep Apa namanya Boothnya segala macem Nah gara-gara punya portfolio itu Gue apply ke EA Eh lu pernah ngerjain game juga nih Gue waktu itu Applynya di Marketing department ya Namanya entertainment marketing gitu Ya karena gue punya portfolio itu Akhirnya Keterima Ya udah Gue bukan gamers ya Maksudnya bukan yang hardcore gamers Jadi pas gue keterima Kayak temen-temen gue yang excited Yang pada Main game Kayak pada nitip-nitip gitu Kan dulu masih jaman Ini ya Disc gitu kan Kalau harga di luar itu 50-60 dollar Kalau harga orang dalam 20 dollar gitu Jadi gue kayak Ya mau yang mana nih guys Tapi ya gitu Cuma bantuin mereka doang Tapi gue sendiri gak terlalu Gamer lah bisa dibilang 2000-an awal gitu berarti Jaman playstation 2 ya Xbox Sama gamecube dulu ya Belum Wii malah Iya Iya Itu berarti The best-nya EA waktu itu apa ya Dulu ada FIFA kan belum begitu tuh Masih kalah sama Winning Eleven tuh Mungkin ya masih NBA NBA dulu NBA Live NBA Live Terus The Sims Oh iya The Sims Dulu NBA tuh punya Streetball juga by the way Iya ada NBA Streetball Streetball itu kalau ingat itu juga lumayan hits Dulu gue ngerjain The Sims 2 Sama Godfather Buat entertainment marketing Jadi jaman itu MySpace baru keluar nih Nah gue kayak ngerjain MySpace campaign lah Awal-awal gitu Terus ada beberapa website-website yang Istilahnya kayak Isinya tuh banyak entertainment Tapi gimana caranya nge-blend in Marketing sama entertainment gitu Terus bikin Sempat bantuin NBA Live juga Kita bikin celebrity basketball games di ESPN Nah isinya tuh kan sebetulnya Marketing ya Satu jam show Isinya marketing Selebrity lawan pemain NBA Jadi kita produce bareng-bareng Terus nanti iklannya dibagi dua gitu Antara si ESPN sama EA gitu Jadi itu kayak konten marketing awal-awal lah Tapi konten marketing yang istilahnya Dulu mungkin Skalanya tuh nasional gitu Gede gitu Karena bikin Dokumentary Bikin TV show Segala macem Seru sih Ya 2005 Dulu belum andalah kayak gitu Tapi sekarang tuh jadi common banget kan Sekarang jadi lumayan common Gue waktu itu sempet Ini gak apa-apa yang ngomongin brand dikit ya Maksudnya di Indonesia ada satu kecap Bikin show masak gitu kan Isinya kan kecap itu semua gitu kan Ya dulu Awal-awal waktu di EA gue bikin kayak gitu kira-kira lah ya Jadi orang sekarang bikin konten Isinya brand itu udah common gitu Dulu sih ditaruh di Dulu kita belum ada Youtube Mungkin setahun setelah itu Setahun setengah tahun setelah kita bikin itu lah Itu baru keluar Tapi ya itulah di Di apa namanya Di tahun-tahun itu tuh Entertainment marketing mulai masuk gitu Nah lu di Gini Lu kan berarti di EA kan sebenarnya basicly Lebih ke produk juga disini ya Iya Produk marketing Produk marketing dulu Iya Nah Apa yang lu lihat nih di EA kan Karena di EA kan biar-biar gimana pun adalah One of the big game company Publisher Publisher di dunia Apa yang lu lihat dan lu dapet dari sana? Sebetulnya menariknya itu mereka dulu ya Kalau zaman waktu itu Mereka tuh harus kayak a few years ahead gitu ya Jadi kalau lu lihat FIFA misalnya 2005 Dia tuh harus mikirin kayak sampai 2007-2008 gitu Karena kan setiap tahun harus keluar Iya 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 gak sih? Jadi gue ingat waktu Kalau gak salah NBA gitu ya Pemain-pemainnya kan di motionnya tuh direkam segala macem Tapi itu bukan buat the next release Tapi the release after gitu Jadi udah nyiapin at least dua kali Dua tahun setelahnya gitu Jadi having that vision ahead Karena dulu productionnya mungkin belum se-agile sekarang Terus kayak distribusinya juga ya Nah itu yang menurut gue membedakan sih Pada akhirnya lu kayak Bener-bener harus sangat clear lah gitu Kedepan mau ngapain gitu ya Tapi mungkin itu juga hampir mirip Sama mungkin tim di handphone ya Kayak misalnya Samsung atau iPhone gitu Mau ngeluarin kita mesti tau juga nih Kayak fitur tahun depan Tahun depannya lagi gitu Jadi itu mungkin hampir mirip-mirip juga di tech companies yang lainnya Yang sifatnya mungkin harus preparationnya tuh lumayan lama gitu Untuk rilis sesuatu gitu Jadi kita punya target itu 3 tahun ke depan Terus kita eksekusi tahun yang akan datang ini Tapi udah mempersiapkan juga tahun berikut-berikutnya gitu Itu sih yang menurut gue Sangat memorable di gue Karena jadi ya Pada akhirnya lu Nggak short vision aja Tapi sangat Jauh gitu ke depan Iya Dan Pengalaman kerja lu di ESF ya Kita lebih lihat Banyak Masih tetap di product dan design Dan menurut lu sendiri nih bro Lu kan kerja di sana kan Berapa? Kurang lebih berapa lama? Ya sekitar 12 tahun 12 tahun Gimana rasanya pengalaman di sana itu tuh? Ya Sebetulnya kalau sama di compare sama di sini sekarang Udah mulai mirip-mirip gitu ya Jadi gue pernah di EA yang sifatnya Big Tech Company pada saat waktu itu ya Ada apalah semua Apa namanya Fasilitas gym segala macem gitu ada Tapi pernah juga dulu di Pandora Yang masih kecil banget Pas join tuh Ya 30an orang masih kardus-kardus semua gitu Jadi Mengalami banyak Atau berbagai macam fase gitu ya Dan Serunya di sana tuh Menurut gue Karena industri teknologi udah lama Jadi yang makan asam garam tuh Lumayan banyak gitu kan Bukan lumayan banyak Banyak banget gitu Jadi kalau kita mau belajar sama orang-orang Yang udah go through Different period gitu tuh Aksesnya ada aja gitu Kita tinggal istilahnya ya Hustling gitu ya Untuk ketemu mereka gitu Nah itu mungkin salah satu kelebihan sih Jadi kayak misalnya Orang-orang tech Waktu gue di Pandora tuh di startup Itu mereka udah Kayak 20 tahun kerja gitu Kayak 15 tahun kerja Jadi gue mau Tanya tentang berbagai macam teknologi tuh At least Skema-skema nya tuh mereka Biarpun teknologi berubah ya Tapi kayak Logik-logiknya tuh Mereka tuh sangat mateng lah gitu Bisa dibilang Mungkin Perbedaan Yang secara general Seperti itu gitu Tapi kalau Fasilitas segala macam Sekarang juga kan di Indonesia udah Kalau startup yang gede Dia kan udah lumayan Ini ya Lumayan Mirip-mirip lah gitu Betul Nah tapi kenapa akhirnya Lu balik ke Indonesia nih Dengan lu udah dapet Come on Amerika itu kan Negeri impian banyak orang ya Dan banyak orang pengen Bisa kerja di sana Dan berhasil Dan katanya tuh Everybody have the same opportunity Kalau di Amerika Katanya begitu Kenapa lu malah balik ke Indonesia Mungkin dulu Kayak ada mimpi kecil gitu ya Kayak pernah Ya gue bersyukur juga sih Pernah Bikin produk buat di sana Orang-orang di sana Terus orang-orang di seluruh dunia Cuma Kayak gue kok gak pernah sih Bikin di Indonesia Mereka orang Indonesia Untuk orang Indonesia gitu loh Kayak Bisa bikin produk Apa Ya punya capability Punya kapasitas Tapi kok kayak gak pernah bikin Untuk Indonesia Karena gue lahir di Indonesia Gue Sampai SMA di Indonesia Tapi gak pernah Punya kesempatan itu Jadi ya Dulu sih cuma ter Apa Celetuk gitu aja Terus kebetulan juga Istri gue juga Emang setuju dengan itu juga Pengen balik juga Luda punya anak dua Waktu gue balik gitu Jadi ya Ya modal Percaya aja bahwa Akan work out gitu Jadi Waktu pulang pertama kali Gue gak ada Gak ada kerjaan Maksudnya belum Fix juga Mau bikin apain Sepi gue pun Kita juga belum tau gitu Jadi yaudah Kita pulang aja Kita yakin Kita akan Bisa di Pelan-pelan Merealisasikan Mimpi ini gitu Jadi pulang-pulang aja gitu Masih belum tau ngapain Ke Indonesia Ya Karena waktu itu Timingnya menurut kita Tepat ya Kebetulan waktu itu Gue sebelum balik itu Sudah beberapa kali pulang Maksudnya untuk Bulak-balik pernah Pernah gitu Kayak sebulan mungkin Eh setahun itu Kira-kira dua kali Sampai tiga kali Karena alasan keluarga Tapi kan Pas 2015 Pas Gojek Pas Tokopedia Kayak wah Ini akhirnya Orang-orang ngerti Apa yang gue kerjain Selama ini Kalau gue jelasin Ke orang-orang Karena gue orang produk Jadi kayak Lo kerjanya apa sih Gue tuh bikin gini-gini Oh gitu Oke gitu Terus kayak gak Udah gitu aja Stop Ini ya bahasannya Tapi begitu Ada Gojek Ada Tokopedia Ada yang lain-lainnya Oh ini yang lo bikin Akhirnya agak Lumayan mengerti Nah disitulah Momen gue ngerasa kayak Oh Kayaknya maybe This is the time Gitu Oke 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 Gitu Ada faktor ini juga ya Para ini Early startup ini Mulai Muncul ya Dulu di 2008 Sebenernya gue udah Kan 2008 tuh Mungkin bisa dibilang First wave-nya Tech di Indonesia lah Kayak di Silicon Valley dulu Tahun Akhir tahun 90-an Sampai 2000-an Nah di Indonesia tuh 2008 Ya pernah bantuin Kecil-kecilan Tapi kayak gak work out Terus emang kayaknya Marketnya belum terlalu ready tuh Jaman-jaman waktu itu Jadi juga Pick up-nya gak segitu ininya Dibanding 2015 Jadi itu kayak Mungkin 2015 bisa dibilang Second wave-nya lah Di Indonesia Nah itu baru Kelihatan jauh lebih Gede lah gitu Secara attraction Iya Nah dari semua pilihan Bisnis yang ada nih Kenapa lo memilih Bikin Inspigo Dan bentuknya podcast Ya jadi Pas pulang itu kan Intinya Gue banyak Gak taunya Gue banyak harus belajar Karena gak pernah Kerja di Indonesia gitu Jadi gue sendiri Perlu Belajar nih Tentang Apa namanya Indonesia Tentang orang-orang Indonesia juga Terus gue juga pengen At least create something Yang berimpak lah gitu ya Ke masyarakat Indonesia gitu Nah di awal-awal tuh Gue Sebelum tau Bikin Inspigo apa Itu gue ikut kayak Komunitas-komunitas gitu lah Para profesional Bantuin anak-anak Muda yang baru lulus gitu Baru masuk dunia kerja Nah disitulah gue Melihat bahwa Oh kayaknya Ada kebutuhan nih gitu Waktu itu kayak Gue bantuin Jadi gue punya beberapa menti Mereka tuh kayak Tinggi-tinggi banget gitu Berwimpiannya Mau jadi gubernur BI Mau jadi menteri ini Gitu-gitu Kayak wow banget Gue kayak umur segitu Masih ngapain Gue gak tau deh Cuma Dia keren-keren banget nih Tapi pas Coaching Pas mentoring Kayaknya ada gap Di antara Mimpi lo yang keren banget ini Sama Di keadaan saat itu Terutama di bagian Soft skill lah gitu ya Kayak buat Diri lo ready nih Untuk mencapai kesini Nah disitulah Akhirnya tercetus Kayak oke Kayak kita mau Bikin sesuatu yang memang Bisa bantu teman-teman ini Para profesional Yang baru masuk kerja Terutama Untuk bisa upskilling lah gitu Nah Kenapa Bentuknya podcast Karena dulu Orang kalau misalnya Nonton video Di jaman waktu itu 2017 tuh kayak Dia gak ada waktu Gak ada ini Untuk belajar tuh selalu Ada aja alasannya gitu kan Nah Terus akhirnya kita cobalah Audio Nah kebetulan gue dulu lama di Music company Namanya Pandora Jadi Gue sangat familiar Dengan audio Sangat familiar Dengan streaming juga Terus Gue sendiri memang Kayak Tadi ya sebelum kita Ngobrol ini Kita ngomongin Kayak Kalau Konsum youtube tuh Cuma dengerin audionya doang Dan gue juga Dari dulu sering melakukan itu Jadi Ya Kalau emang Sering dengerin audio doang Gak dengerin Apa Gak nonton visualnya Ya Why bother gitu Fokus Bikin visualnya Kita coba audio dulu deh Gitu Ya udah Akhirnya di saat itu Memang belum populer ya Si Apa namanya 2017 podcast Belum populer di Indonesia Jadi Awalnya mau bikin platformnya aja Konten orang-orang lah yang bikin gitu Tapi Kita gak nemu nih Konten yang memang Fokus di Upskilling ini Gitu Jadi akhirnya kita Decided bikin Sendirilah kontennya Jadi Antara platform Konten Dua-duanya kita produce sendiri Gitu Jadi kita fokus Kalau Apa Notice di awal-awal itu Dulu kita fokus di skills For 2020 Gitu kan Di tahun 2017 Gimana kita menghadapi 2020 nih Ada 10 skill Nah itu kita bikin tuh Di awal-awal yang pertama Jadi memang Formatnya podcast Tapi Isinya selalu knowledge base lah Gitu Skill base gitu Ini udah audio Audio only doang nih Di awal Audio only Itu Lu udah bikin aplikasinya Atau Awalnya sih Kita bikin Kita rekaman dulu Sewa studio Kayak gini Kira-kira Pinjem-pinjem temen Ini deh Tolong editin juga Gak punya editor Gak bisa ngedit juga dulu Jadi Kita ajak satu temen Ya karena Gue partneran sama Yoris Jadi Circle Temen-temen nih Yoris juga Temen-temen kita juga Coba rekaman Terus Ya dulu kirim Lewat WhatsApp aja Tes-tes si podcastnya itu Jadi belum punya aplikasi dulu Di awal-awal Di Apa maksudnya Awal-awal Inspigo gitu Jadi Aplikasi itu datangnya Setelah kita Kira-kira menemukan formatnya Kayak gimana lah Gitu Gitu sih Jadi Di 2018 baru Decided untuk Bener-bener launch Dua-duanya tuh Si Aplikasinya Cuma gini bro Kenapa lu gak Bikin aja di Youtube gitu Let's say lu bikin channel Inspigo Ya kan Ya biarpun ada video Gue gak tau nih Lu aliran mana Karena ada aliran orang yang Kalau podcast tuh harus audio doang Gak boleh ada video Gitu Kenapa gak di Youtube Jadi waktu itu kan Kita mikirin Business model juga ya Gimana nih Kita bisa At least Berkembang lah Gitu Jadi Karena memang Kontennya itu Knowledge base Kita udah mikirin juga Bahwa ini akan B2B Sangat B2B gitu Secara business model Kita bantuin perusahaan-perusahaan Terutama employee-employee Untuk upskilling gitu Nah kalau misalnya Kita gak punya platform sendiri Gimana tuh caranya Kita bisa membantu mereka Tanpa punya eksklusifitas Di platform gitu Itu yang jadi kendala sih Jadi kalau kita punya platform sendiri At least Platform itu bisa dijadiin Kayak learning tools gitu loh Buat si Company-company Client-client kita gitu Pada akhirnya Dia bisa mix Antara Konten yang kita bikin Sama konten yang mereka bikin Mereka juga bisa bikin konten Bareng sama kita gitu Awalnya Gara-gara itu Jadi sampai sekarang sih Sebetulnya Bisnis kita kan Fokus di B2B Jadi ada platform Terus ada program juga Atasnya Si program ini Apa namanya Nempel ke platform kita Gitu Kira-kira Jadi kalau gak punya platform Susah juga sih Untuk Untuk Melakukan Semua yang lagi Kita lakukan Ini kira-kira gitu Memang sih Dulu kita awalnya Pake soundcloud Waktu di awal-awal Dulu belum Mungkin soundcloud Sekarang udah gak terlalu ini Cuma Testing-testing tuh Soundcloud Youtube juga pernah dulu Tapi memang Pada akhirnya Yaitu kita Karena kita Apa namanya Focusing on Developing people Through learning Jadi Si platform itu Yang akhirnya kita Designin untuk Ada gitu Jadi sekarang Misalnya nih Klien kita Klien A Bisa akses Platform kita Konten-kontennya Yang ada di Inspi gue Secara general Plus juga konten yang Eksklusif Untuk si klien A Nanti klien B Klien B gak bisa Gak bisa ngeliat konten Klien A Kira-kira gitu lah Jadi Kan settingan-settingan Kayak gitu kan Harus Dari kita yang ngatur Sebenernya Basily ini Education Tech Iya Tapi bentuknya aja Podcast Banyak podcast Karena itu Alasannya di awal Orang Selalu Bilang gak punya waktu Untuk belajar Gue commute nih Dulu di awal Sebelum pandemi Orang dengerin Pas lagi commute Jadi kalau commute Pasti trafficnya Jauh lebih tinggi Sambil jalan Sambil kantor Sambil pulang kantor Terus Di rumah Kalau misalnya Udah selesai Atau breakfast Pasti Ada Kayak sedikit bump lah Tapi ternyata juga Banyak yang dengerin Pas lagi kerja Jadi ya Apa namanya Kita mikir Bahwa si multitasking Ini nih Untuk belajar Ternyata Something yang Lumayan works Jadi Ya karena Memang Misinya itu Untuk ngebantuin Mereka bisa Improve their lives Through knowledge Jadi Kita cari jalan terus aja Tapi pas pandemi Tiba-tiba Orang punya waktu Yang tadi Ternyata gak punya waktu Jadi kita juga Akhirnya Gak terlalu Apa Kayak punya Patokan harus Audio Gitu Gak juga Kita sekarang juga ada video Jadi di Business solution Kita juga ada Banyak video Text dan lain-lain Jadi gak terpaku oleh Audio only Yang penting Knowledge based content Dan yaitu sih Fokus ke upskilling Tapi tetep aja bro 2017-2018 itu kan Podcast mungkin Banyak yang gak tau ya Mungkin pemainnya Juga masih dikit Ya paling lu Ya Pak Adriano Calbila Itu kan Sering dibilang Bapak podcast Indonesia Karena yang awal-awal Dulu malah Spotify Belum masuk ya Iya dan andaikan Spotify belum podcast gitu Iya dan andaikan Udah ada podcastnya pun Mau upload setengah mati Tau sendiri Harus punya website Segala macam Biar bisa masuk ke itunya Gak segampang sekarang Itu kan challenge banget bro Ya walaupun gue juga ini ya Udah denger podcast Dari jam Jorogen udah ada Pramer di Amerika Gue juga Waktu masih di Youtube ya Gue udah Nonton lah Karena ini masih di Youtube Tapi kan Di Indonesia balik lagi Kalau Ada rumus ya kan Kalau timingnya tuh Kecepatan Atau Atau kelamaan kan Ya kita mungkin Gak bisa dapetin Ininya kan Dapetin Tipping pointnya Lu gimana 2018 2017 Itu kan Orang belum tau Iya Jadi Sebetulnya kita fokus ke Momentum itu penting Tapi Business Apa Business model Yang Yang Emang menghasilkan Revenue Itu juga penting Jadi dari awal banget Gue inget tuh Dulu Klien pertama kita tuh PGN Terima kasih temen-temen PGN BUMN loh Gila Klien pertama kita tuh Pertama banget Itu udah Berjuan di awal Karena gue partner Nama Yuris juga Dan Yuris memang Istilahnya Entrepreneur to Land Mau gimana pun At the end of the day Mau startup Mau apalah Non startup Itu ya Bisnis Balik-balik lagi ke bisnis Jadi Kita fokus ke situ Kita fokus Mencoba Solving Their problem Jadi memang Bukan hanya podcastnya sih Tapi lebih ke Gimana caranya sih Para profesional sini Bisa upskilling terus Itu yang kita pikirin Jadi Kita mau mencoba Apa namanya Bereksperimen segala macem As long as kita pikirin Untuk ngasih value Ke para Employee-employee itu Terutama ke bisnisnya juga Karena kita percaya bahwa Kalau Employee itu bisa Belajar Dan meningkatkan Performanya Dan memang kelihatan Mereka Naik gitu Performanya Bisnis performance-nya Juga akan Terdapat Apa Mendapatkan impact-nya Gitu Jadi Itu yang kita coba kejar Ya Banyak Iteration-iteration Banyak eksperimen-experimen Tapi fokusnya Ke situ sih Bukan Not necessarily Medium-nya Gitu Harus kayak Ya sekarang kan Buktinya kita punya Ada video dan lain-lain Kita mencoba Merelevansikan Kita dan Audience juga Tadi kan lu sempat bilang ya Tadi cerita lu tuh Lu pulang ke Indonesia Lu lihat ada Anak-anak muda Pengen jadi Menteri jadi ini Tapi lu lihat juga ada gap Di soft skill Emang apa sih Yang hilang Di soft skill Sampai ada gap Jadi kayak istilahnya Mungkin awal-awal itu Gue ngeliat mereka Karena gue mungkin biasa Di dalam Apa lingkungan Tech itu kan Kita misalnya Ngeliat problem Kita coba Solve Yang bareng Gitu kan ya Nah disitu tuh Di area-area itu tuh Mereka Masih Masih ngerasa Kalau ada problem ya Ya udah gitu Either gue cabut Atau gimana Jadi kayak Mereka juga gak tau Cara Men solvenya tuh gimana Atau mungkin juga Rada-rada Bukan ignorant Tapi kayak Mungkin takut Karena gak tau Takut men solve problem Karena gak tau Jadi pada akhirnya ya Skill-skill yang Bisa membawa mereka Kesana tuh Belum ter-equip Dengan baik gitu Nah mungkin lu di Youtube Juga belum terlalu banyak ya Jaman-jaman waktu itu Untuk memberikan Insights-insights gitu Nah kebetulan Karena Kita itu komunitas Dan banyak Mentor-mentornya Ya kita sebetulnya Melakukan hal yang sama Seperti Inspigo Lakukan itu Tapi secara manual gitu Ke mereka Membantuin Ngebantuin mereka Kayak oh nih Kalau ada problem kayak gini Kita coba solvenya gini deh Jadi ya Sifatnya lebih ke mentoring Nah waktu itu gue mikir Gimana nih caranya Supaya nge-scale ini gitu Karena ternyata Yang butuh ini kan bukan Cuma yang ada Di depan mata aja Karena waktu itu Mungkin 30 orangan gitu ya 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 kayaknya harusnya Anak-anak muda Suatu Indonesia bisa mendapatkan Apa namanya Ilmu ini gitu Bantuan teknologi lah Kira-kira gitu Iya Tapi gini bro Itu kan ada gap ya Dan menurut gue Ini menurut opini pribadi gue ya Gap itu pun mungkin Masih ada sampai sekarang Tapi problemnya itu sebenarnya apa sih Corporal problemnya Karena sistem pendidikan kah Atau gimana Ya mungkin Kalau ditarik mundur sih Sistem pendidikan ini ya Pengaruh banget kan Soalnya Ya kita mungkin Ya kalau jaman gue sih ya Waktu di sekolah juga Banyak pertanyaan Atau banyak istilahnya Tes gitu Yang bukan problem based gitu Jadi kita bukan solving problem Memang gak diajarin gitu Untuk solve problem bareng-bareng Pasti diajarinnya tuh kayak Suruh nulis esai Afalan gitu Kalau dapel ini apa belum Jadi pasti pengaruh kan Di Apa Karakteristik orang-orangnya gitu Memang sih Sangat berpengaruh Di pendidikan itu Sangat berpengaruh banget Tapi kalau udah masuk Ke dunia professional Itu tuh Kayak gimana caranya Supaya kita bisa Mengequip mereka Biarpun udah telanjur nih Memang Gue gak punya background Istilahnya pendidikan Yang apa ya Formal gitu Jadi bisa bikin sekolah Atau gimana Tapi Kita melihat bahwa Keperluan udah masuk Kedalam satu korporasi Satu Satu Bisnis gitu Si employee ini Secara gak langsung Dipaksa gitu Sama korporasi Untuk bisa gitu Padahal mereka Toolsnya tuh Belum terlalu ada Waktu itu gitu Jadi Kita melihat Kayaknya Selain memberikan impact Tapi juga ada bisnis Atau ada Value lah Yang bisa diberikan Untuk mereka gitu As simple as Kayak ini sih ya Gue ngerasa Even kayak kemarin Gue ngomong nih Di satu universitas gitu Ini banyak yang baru mau lulus Terus kita ngomongin tentang Self leadership gitu Gimana kita bisa Ngerti diri sendiri Ngontrol diri sendiri Pada akhirnya kita Bisa bawa diri kita Ke tujuan yang kita mau Nah itu aja Kita banyak yang Istilahnya mungkin Yang udah Seumur-umur Udah diatas Fresh grade aja tuh Banyak yang Belum mengerti itu gitu Jadi kita di Gue pengen julid Tapi dia belum keluar Iya banyak yang belum ngerti itu Jadi gimana caranya Supaya Yang Apa ya Nggak ada yang Kata terlambat gitu ya Umur berapa aja Kita juga harus Selalu belajar Nah tapi Kita mencoba Menyediakan Platform-platform itu Maksudnya Apa konten-konten itu Dalam platform kita Supaya orang bisa Di umur berapa pun Mereka tetap bisa belajar Dan improve dirinya Pada akhirnya Bisa Impact ke kehidupannya gitu Iya Gue mau julid nih ya Gue tadi ngomong kayak begitu kan Ini Gue sih juga melihat ya Kayak gini deh Levelnya aja udah si level bro CMO Waduh Waduh Tapi you know what Banyak dapet award nih Banyak dapet award nih Tapi Nggak bisa bedain Marketing Sales Branding Publikasi Public relation Itu nggak bisa ngebedain bro Jadi taunya cuma beres doang Dan Kasian kan timnya Karena kan Lu punya Goals Balik lagi ya Tadi kan goals Pengen jadi menteri Blah 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 Tapi kan itu kan butuh First stepnya ya kan Butuh fondasinya ya kan Dan gimana Apalagi lu si level Lu berarti kan leaders kan Bagaimana lu mengkomunikasikan Communication skill ya kan Terus gimana lu Mendapatkan orang-orang Tepat Dan orang-orang ini Ngerti apa yang lu ini Yang lu mau kan Jadi nggak bisa But it happens bro Iya Happens Makanya menurut gue Itu kan problem Ya kita mencoba Memberikan solusi lah Kira-kira gitu Biarpun itu kayaknya problemnya Lumayan berat ya Oh itu berat banget Tapi maksudnya Ya Ya just Apa Kayak To be frank Itu ya dimana-mana Dimana-mana Apalagi dia sudah silau Dengan award-reward yang dia pakai Iya silau ya Walaupun bayar awardnya Aduh Ampun Ampun Jurang Iya Tapi memang itu masalah Aduh gimana bro ya Lu First graduate Eh ini ya Apa First graduate nih ya Biasanya kan lu dapat juga Mereka banyak yang gak siap kerja juga kan Capek lu sebenarnya ini ngajarin mereka Kayak ngajarin orang dari nol lagi Iya Itu makanya kita juga It's a constant problem kan Dimana kita melihat Apa yang kita kerjain Sebenarnya Impactnya seberapa sih Jadi kita terus improve Improve terus ya At the end of the day Memang Kalau gak menyenangkan gitu Prosesnya Mereka juga Gak akan melakukan Kita terus improve Gimana caranya Supaya Mereka bisa Punya kemauan yang tinggi lah gitu Mungkin kalau di teori Apa namanya Teori behavior nih Gue rada-rada serius dikit Tapi Teori behavior kan Lu harus punya motivasi In order untuk Melakukan sesuatu Lu harus punya motivasi Lu harus Melakukannya dengan mudah Terus harus diingetin Punya trigger Nah Motivasi gimana Kebangun nih Yang penting kita bikin mudah dulu Jadi kalau ada sedikit motivasi At least itu bisa dilakukan lah gitu Jadi Pengen bikin Semudah mungkin Buat mereka Untuk belajar Jadi Gak To be honest Gak semuanya punya motivasi tinggi Jadi even motivasi lu Gak terlalu tinggi nih Inspir gue mudah-mudahan Bisa membantu lu dengan Dengan sangat mudah Untuk belajar lah Kira-kira gitu Gue liat Lu juga ada ini ya Kayak Yang gue sih liat Based on ini ya Yang Dudya Arisan Di ini share Jadi Lu bikinin dia podcast Berapa episode Satu season itu Lalu setelah itu Ada kayak mentoring ya Setelah itu Ya kita Ya soal kita juga mempelajari kan bahwa Lo on demand aja gitu kan Secara Istilahnya one way Dengerin aja Gak bisa solve problem tadi gitu kan Jadi harus ada interaksi gitu Jadi kita ada beberapa sesi Specially di Di klien-klien kita tuh Ada mentoring session gitu Either dari Within the corporation Atau ada expert dari luar Bantuin mereka Nah Mas Dudya juga Melakukan itulah Sama para Inspir goers juga gitu Pendengar kita Supaya juga mereka Kebantu At the end today Ya Goalnya gimana Caranya Supaya mereka bisa Co-equip gitu Tapi emang To be honest Terus di Indonesia Banyak Harus banyak human interaction sih Gak bisa terlalu dilepas Konten aja gitu kan ya Betul Kita kan sangat social Suka nongkrong gitu ya Suka ngobrol Jadi ya Mentoring tuh Jadi tools yang penting juga sih Dan kayaknya memang Tadi lu bilang Masih terlalu early Dilepas sendiri sih Karena Gini ya Kayak gitu nih Gue kan model podcast Saya kan ngobrol ya Ya kadang-kadang Ada aja orang yang dengerin Gak ngerti Gak paham konteksnya Jodinya tuh pas komen Sangat jauh sekali Dari konteksnya Jadi gak nyambung Dan I don't know Menurut lu memang Emang masih belum siap ya Gimana Apa tuh Belum siap untuk Menerima konten-konten Seperti itu Jadi memang harus Bener-bener dibimbing Oh Kayak lu kan Berarti lu harus Kasih mentoring lagi nih Sebetulnya To be honest Mungkin itu human nature juga ya Jadi kan setiap orang Punya background Berbeda-beda Jadi mendapatkan informasi Satu arah itu Misalnya Dengerin Yang dengerin kita lah Yang dengerin kita Mungkin Banyak backgroundnya Sehingga Meaplikasikan Apa yang kita omongin ini Knowledgenya Kedalam kehidupan Sendiri itu Belum tentu Bisa langsung Bisa gitu kan Jadi kalau mentoring itu Tugasnya kan sebenarnya itu kan Membantu Lu udah tau nih caranya Problem solving Oke pas lu lagi ngelakuin Ada kesusahan gak gitu Susahannya dimana gitu Oh Kalau misalnya Susahnya disini Mungkin lu bisa coba ini Bisa coba ini Sebenarnya itu sangat membantu Di real life skenario lah Dan even gue sendiri Masih menjadi mentee-nya orang-orang Gue mencoba mentoring orang-orang Karena Gue merasa Ya udah belajar dari ini Dari yang Content-content on demand ini Kayaknya Tetap nih Masih Kalau gue ada pertanyaan Gitu kan Kalau misalnya ada case-case yang gak dibahas Di konten tersebut Gue bisa langsung nanya Itu sih sebenarnya Sangat powerful sih Iya Bener juga sih Kayaknya mau julid Tapi kayak Nanggung gitu ya Tapi yaudahlah Nah Gue gini nih Ya biar gimana pun Lu tadi bilang ini Sebenarnya Inspigo Ini ya Lebih ke platform edukasi ya Tapi kan Lu dikenal Inspigo ini kan dikenal Sebagai Podcast kan Gue pengen denger opini Menurut lu Industri podcast Di Indonesia ini gimana Sekarang Kalau anda mau julid silahkan Kalau anda Saya sih butuh jawaban yang jujur Iya jujur ya Sebetulnya Ya memang Kayak Misalnya kan platformnya banyak kan Kalau podcast ya Ada Banyak lah gitu Even orang suka nonton video juga kan Video podcast di Indonesia Populer banget Sekarang mau diket-ket podcast bro Hah? Diket-ket podcast Iya Terus sebenarnya kita tuh udah Mungkin gue cerita sedikit Ya karena kan Kita tuh biasanya 3-5 tahun Trendnya tuh telat dari mungkin Atau di belakangnya Bukan telat Tapi di belakang Amerika Dan negara-negara lainnya Waktu jamannya vlog Di Amerika udah duluan Terus 3 tahun setelah itu Di Indonesia gitu Nah podcast tuh Persis sama gitu Jadi waktu 2017 itu Kan Itu mungkin setahun Dua tahun sebelum podcast Heboh di Indonesia Tapi yang video itu kan Kalau gak salah sih Sebelum pandemi Atau pas pandemi Heboh gitu kan Tapi yang audio tuh 2019-an lah Seinget gue Nah Sebetulnya Indonesia sih menurut gue Apa ya Orang tuh seneng Dengerin orang ngobrol Pada dasarnya Jadi mau Dibilang itu formatnya podcast Apa enggak Tapi orang tuh seneng Dengerin orang ngobrol Dan itu sudah jadi culture Radio kenapa Apa namanya Hostnya tuh dua Lebih populer Terus secara hostnya tiga Karena orang tuh Orang Indonesia Dari research kita Emang seneng banget Dengerin orang ngobrol Even misalnya kita Enggak be part of the conversation Tapi dengerin orang ngobrol Itu seneng Jadi menurut gue sih Kalau konten ngobrol itu Akan lumayan panjang ya Ininya ya Apa namanya Trendnya juga gitu ya Even di Youtube segala macem Akan banyak lah Disukain banyak orang gitu Jadi ya Sekarang udah banyak Bermacam-macem Mungkin sekarang Pada akhirnya Meng-create segmentasi Segmentasi sendiri Ada yang komedi Ada yang edukasi Ada yang Mungkin Lain-lainnya gitu ya Jadi Semakin berkembang Dan Ya kita lihat ke depannya sih Sebetulnya ya Ujung-ujungnya kan Bisnis ya Maksudnya ada Monetisasi gak sih Di belakang ini gitu Jadi ya Nanti yang bisa monetis Ya akan survive Yang gak bisa ya Akan mungkin Meriset dirinya sendiri Gitu kira-kira gitu Tapi lu merasa Saturated gak sih Karena Ada yang bilang nih Podcast ini Jadi cemen mindain Apa yang udah ada di Youtube Dulu nih Ke dalam bentuk podcast aja Dan orangnya itu lagi Itu lagi Maksudnya gimana? Ya pelakunya itu lagi Itu lagi Misalnya nih Yang jadi host Si A Yang ngundang B nih Temannya nih Lalu nanti si B Bikin podcast juga Yang ngundang si A Jadi bolak-bolak-balik Muter-muter lagi Ya lama-lama sih ya Kerasnya begitu ya Dan mereka kan Karena growing bareng-bareng Jadi ya saling support gitu ya At the end of the day kan Sebetulnya Apa Isi Kontennya itu kan Mau dia muter-muter Kemana-mana Tapi kalau isinya Gak valuable gitu Buat orang Whether itu Entertainment Atau Education Ya orang pasti akan Bosen sih Kalau gak ada Isi yang valuable itu Tapi ya saturated Mungkin iya Pasti nanti akan Mencoba cari Yang baru-baru ya Kayak vlog Pindah dari vlog Ke podcast lah Dulu kan yang Hai guys Sekarang udah Begini gitu kan ya Nanti mungkin formatnya Agak berbeda lagi Tapi sebelumnya kan Kontennya Ya kalau dipikir-pikir kan Value-nya mirip-mirip gitu Mau hai guys-nya Edukasi Hai guys-nya Entertainment Kalau ini ngobrol gitu Jadi ya Menurut gue sih akan Apa Tetap berkembang terus sih Mencari Mungkin model-model Yang agak berbeda lah Hmm Iya Nah kalau dari lu sendiri nih Lu kan juga nge-podcast Gue liat lu juga ada Konten podcast kan Di Inspigo kan Apa nih Tips Supaya bisa Jadi Podcaster Kayaknya Gue harus nanya lu Gimana Neri Gak bisa Gue host ya disini Lu guys-nya Loh gak apa-apa dong Kalau kata Elon Musk Ini apa namanya Free speech gitu ya Jadi kita bisa Oh enggak Kita gak free speech disini Iko murut enggak ya Kita gak bisa membalikan gitu Gimana Menurut gue sih Sebenarnya Kembali lagi ya Itu value Memberikan value ya Orang nonton kan Pasti punya ekspektasi Ekspektasi Entertainment Komedi Atau edukasi Jadi Ekspektasi itu Yang harus disamakan Kan sebenarnya Kecewaan itu Terjadi ketika Ekspektasi dan reality Gak match gitu Jadi Kalau mereka ekspeknya Memberikan edukasi Ya harus di deliver itu Tapi kalau ekspeknya Humor ya pasti Harus humor Harus lucu gitu ya Sebenarnya lebih Kesitu sih Jadi kalau Konten gue Yang tentang Apa yang podcast itu Kan Nama show-nya Itu kan generasi ngulik Gimana cara kita Ngulik satu topik Atau satu bisnis Kita tahu Behind the scene Itu seperti apa Sehingga kita bisa Dapat inspirasi Melakukan Atau Mengerti pattern Yang dilakukan Kita bisa Meniru pattern itu Untuk Atau bukan meniru Atau menggunakan Inspirasi Pattern tersebut Untuk Apa yang kita lakukan Sehari-hari Kira-kira gitu Jadi ya Value-nya kan itu Yang kita berikan Kita pengen orang Tahu nih Oh caranya Si let's say Disney Bangunnya seperti ini Oh dia bikin inovasi Ini seperti ini Jadi kita Kuliklah semuanya Sehingga Orang yang dengerin Itu bisa mendapatkan value Untuk diaplikasikan Ke bisnisnya Atau ke kerjaannya Kira-kira gitu Tapi value itu sih Menurut gue Sangat penting ya Dan of course Ya delivery-nya Tergantung karakternya Kalau e-commerce kan Sangat lu banget Gitu ya Oh gitu Kalau dari lu gimana tipsnya Jawab dong Jawab dong tuh Penonton udah request Tipsnya cuma satu sih Lu harus pinter Asik Kira-kira lu bakal jawab Buat kegaduhan Sama cari sensasi Julit itu kan Kuncinya E-commerce Julit Karena gini Gue sering banget Menemukannya Ada orang bilang Podcast kan cuma ngomong doang Masa susah sih Gimana menurut gue tuh Podcast cuma ngomong doang Katanya Masa susah sih Ngomong yang tadi Memberikan value itu Menurut gue gak Gampang ya Kalau gak ada value-nya Ya sama lah Kalau nonton film Nonton apa gitu Kan gak ada value Entertainment-nya Pada akhirnya Lo kecewa Dan lo gak akan Menonton film itu lagi Serius itu lagi The same thing lah With podcast juga Kalau memang Kamu ngomong ekspektasinya julit Kalau lo gak julit Wah kecewa Para penonton nih Betul Gitu kira-kira Bener gak penonton nih Setuju Betul 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 Makanya gak cuman ngomong doang sih Sebenernya kan Bisa belajar nih Dia punya Apalagi lu ini kan Monolog ya Bisa Aduh Belajar itu Gue tuh Sangat introvert Orangnya Jadi gue belajar Untuk ngomong Awal-awal Pas pulang dulu Gue Pertama kali Dan dulu waktu di SF Gue mungkin Kalau ngomong itu Lebih ke pitching Gak ngomong ke depan Ke banyak orang Waktu pertama kali pulang Gue diajak Yuris Masuk Kick Andy Wah gila 500 orang yang nonton Gue langsung Turut gitu Jadi gue harus Latihan-latihan terus Jadi ya Untuk menemukan Karakter sesungguhnya Ya butuh Waktu dan latihan Dan jam terbang Gue punya coach juga Belajar terus Dengerin Inspigo Jadi ya Inilah Apa Coba Ini aja Ngulik Untuk bisa Dapetin Apa yang Bener-bener Lo banget Berarti karakter Tio Guritno Yang sekarang ini Memang Lu ini Lu nurture Lu latih Ya gue harus Ngerasa comfortable aja Memang diri gue sendiri Sebetulnya itu aja sih Dulu waktu Pertama kali Sharing-sharing Ya pasti Masih Berbet-berbet gitu kan Tapi Sekarang ya Apa adanya Dan ya gue Udah cukup comfortable Sebagai seorang introvert Yang mungkin Levelnya cukup Ini ya Tinggi gitu Ya menurut gue Udah cukup comfortable Tapi harus gak sih bro Menurut lu Di dunia konten ini Kita bikin karakter Bikin gimmick lah Persona Itu kayaknya pertanyaan Buat lu deh Oh Memang validasi Kan gue butuh yang expert nih Waduh Gue butuh opini Centang biru Waduh Itu ada ceritanya Tapi Seru sih ceritanya Kalau kita mau ngomong itu Tapi Karakter ya Perlu sih menurut gue Supaya orang juga inget Sama lo gitu kan Gue juga masih mencari Dan Of course Apa Mengevaluasi Dan evolving juga Tapi perlulah Supaya orang inget gitu Kan wah Ini e-commerce nih Gini banget Nih Julit banget Nah itu Menurut gue Sangat membantu Untuk Atwis Orang-orang Ingat lah Sama brandingan lu Ya tapi buat Untuk orang introvert Lu sih talkative Tapi dulu gak kayak gini bro Maksudnya Ya gue emang suka ngobrol Tapi Ya dulu belum Sekomfortabel inilah gitu Ya Alhamdulillah pelan-pelan Dilatih Bisa karena biasa Asik Wah Ini baru Coba bisa Karena biasa Biasa Terakhir Centang biru Gimana Kita pengen Centang biru Nih Jadi ya Ini Cerita Gue jarang cerita Tentang ini Di Specially di podcast Apa di Di youtube Biasanya suka ada yang ngomong Ini gue gak pernah cerita Di tempat lain Oh ini bener Kalau kadang-kadang Banyak yang ngomong gitu Gue gak pernah cerita Di tempat lain Eh terus gue nonton di podcast Dia ngomong gitu juga sama Ceritanya gitu Siapa tuh Lo julit nanti lagi Ada deh Kalau ini Ya Ini mungkin Gak tau deh Kayaknya pertama sih Gue pernah Paling cerita ke temen-temen aja Cuma lucu ya Instagram nih Sebelum ke Centang biru Jadi gue Dulu waktu Instagram itu Ini Ikutan community Community nya tuh awal-awal Karena Instagram kan Biasanya di SF Nah Terus gue Dulu waktu itu masih Invite only Jadi gue ikutan Terus gue dapet Salah satu Akses yang awal-awal Terus gue aktif Karena dulu kan masih Exclusively IOS ya dulu ya Awal-awal Masuk community Terus akhirnya Gue ingat dulu Jaman-jaman di Instagram Masih 11 orang lah Gitu Si community manager itu Masukin gue ke Yang apa sih Kalau lo sign up itu Ada Apa Suggested list gitu Buat di follow-follow Oh iya Jaman-jaman dulu Nah gue masuk Katanya sih masuk ke situ Gue gak pernah ngeliat Tapi kata Temen-temen gue masuk ke situ Nah Gue Terus waktu itu Satu waktu Lagi sama keluarga gue Sama anak gue Di Di Whatsapp Sama temen gue Gitu ya Eh Yuk Lo di follow Rihanna Gitu Siapa Rihanna Siapa sih Rihanna siapa nih Rihanna penyanyi itu Gitu Ya bener gitu Gue kan ngatah Itu Rihanna sih Maaf ya temen-temen Kalau pada Para fans ya Rihanna Gue agak kurang Paham Rihanna Waktu itu Gitu Terus Ya udah Lalu gue liat Wah beneran lo Ngapain dia follow gue Gitu Kayaknya waktu itu Baru bikin Instagram Atau gimana Pokoknya dia cuma follow tuh Kayak less than 100 orang Atau less Kayaknya Mungkin 50-an atau berapa Tapi yang pasti less than 100 Dan nama gue kan Jawa banget gitu ya Tio Guritno gitu ya Yang lain tuh Nama-namanya Nama-nama Ya Amerika lah Ya hiphop hiphop gitu lah ya Terus Setelah itu Banyak tuh Yang follow-follow Segala macem Jadi sebenernya kalau diliat Followers gue Selalu dulu lebih banyak Di US Dibanding di Indonesia Gitu Even kayaknya sampai sekarang Masih banyak disana Nah Long story short Apa namanya Karena di follow Liana Terus di follow Beberapa yang lain-lain Gitu ya Gue agak kurang Update sama Hollywood Cerebrities Jadi kalau dikasih tau ini Oke oke gitu Kayaknya gue tau deh Tapi gara-gara itu Pas gue apply cantang biru Yang lain tuh Pada gak dapet Pada gue ngasih KTP doang Gue bener-bener foto KTP Terus gue Submit Tiba-tiba dapet gitu Nah itu dia Jadi mungkin ada efek Dari Di follow sama Mbak Mbak Riana Kali ya Gitu gue gak tau juga tuh Sampai sekarang masih di follow Tapi Gue kemarin sempet Ada yang Message gue Temen gue Dia Dia bilang Temennya tuh marah-marah ke dia Gitu Karena Lo tau gak sih Yang namanya Tio ini siapa Gitu dia bilang Dia bilang ke temen gue Kenapa emang gitu Maksudnya dia sombong banget Dia di follow Liana Dia gak fallback Dia bilang gitu Lu gak fallback Abis kan kadang-kadang Apa Buka-bukaan gitu ya Jadi kalau gue lagi buka Instagram Ada anak gue kan gak enak Jadi gak gue follow gitu Terus gue dimarahin Karena gue gak fallback bro Jadi Yaudah gitu Jadi sekarang Tulisannya follow back Kalau gitu Di accountnya Riana gitu Gila Rada sombong ya Tapi ya To be honest ya Karena gue takut Ntar anak gue lagi buka-buka Begitu kan Sekelas Rihana Digituin Aduh Tio Gurit Tio Guritnya berarti Lebih Dibandingin Riana Itu cuma Ini aja lah Again gue gak pernah cerita ini Jadi ya Mungkin abis ini gue di unfollow Mariana kali abis Dari podcast ini Siapa itu Tio Nanti semuanya pada nyerbu Riana Yang bilang Unfollow aja Tio deh gitu Kalau lu DM dulu aja Kenapa DM dia Sorry Mbak Riana Saya gak mau follow Balik nih Soalnya baju anda terlalu terbuka Kasian anak saya Kalau dia Kalian dia ngerti Gitu kan Oh yaudah Gak apa-apa Gue tuh di DM sama Beberapa orang Kayak Eh bro Can you check out my music And show it to Riana Oh dikirain lu produser ya Dikirain gue siapa gitu Mungkin kayak Tyrese kan ada Tio gitu ya Iya Bener Jadi Ada beberapa Orang yang message gue gitu Kayak Ngasih Ininya Lagu-lagunya gitu Aduh gue bingung jawabnya gimana nih Gue kagak keluar juga Mariana Lu bilang aja Lagunya masukin inspi gue Wah tapi ya Itu salah satu mungkin cerita Instagram gue Ya tapi lucu sih gila Selebriti papan atas Cuy Aduh Gak ngomong Indonesia Ini skalanya ini Nama-nama Jawa Di antara nama-nama yang lain Lo lihat aja sekarang Tapi dia gak notice ya Kalau dia follow lu ya Gue rasa gak notice Jadi itu dulu mungkin Jaman-jaman Instagram jaman dulu Itu kan kayak Dulu kan bukan Belum model yang Isinya sharing-sharing Lu masih artistik gitu Nah gue suka foto Jadi Ya foto-foto pake handphone aja gitu kan Ya mungkin dia Nge-follow gue Besone itu Karena gue gak kenal Dan dulu belum cantang biru loh Iya Mungkin dia lihat Oh ini Tio Guritno Foto-foto ya bagus nih Oh this is international photographer kali ya Mungkin gitu loh Mungkin Jadi ya Cerita lucu lagi Mungkin gara-gara Gue gak tau nih Sebelumnya sekuensnya kayak gimana Cuma Ada anak Dulu di Gojek gitu ya Sebelum Di Gojek itu Dia di Apa Kuliah S2 di Inggris Jadi pacaran nih Sama orang Inggris Musician gitu Terus Gak tau nih Gara-gara dia Nge-follow gue Gara-gara Riana Apa bukan Tapi intinya Dia bilang Dia bilang Dia lagi ngeliat-liat Instagram Terus si cewek ini Yang orang Indonesia ini Nanya Itu kok Namanya nama orang Indonesia Lo follow sih gitu Oh Karena fotonya bagus Dia bilang gitu kan Oh gitu gitu Lo nge-follow ini Tio gitu Nah pas Ke Indonesia Pas dia kerja di Gojek Gue ketemuan sama dia Dia bilang Dulu tuh cowok gue Nge-follow lo gitu Apa Tanpa si cewek ini Tau Tio Guru itu Siapa Karena lo gak terkenal juga Nah Kayaknya si cowok itu Nge-follow gara-gara Riana nge-follow gue Kira-kira ya Jadi ternyata Itu ada efek besar Di ini juga Karena dia musician juga Jadi mungkin Mungkin ada kaitannya Tapi ya Again Gak tau itu mungkin Satu Interesting story aja Dan ya mungkin Bragging rights sedikit ya Selama masih di follow Dan Masih tulisannya follow back gitu Ya bisa sedikit Bragging-bragging Tapi ya Again Ya gue respect lah Akhirnya gue dengerin Riana Karena dia follow Akhirnya denger Umbrella Wah akhirnya gue dengerin Jadi gue waktu di SF Abis gue di follow Gue jogging-jogging Dengerin Riana Agak norah sih Sampai istri gue Kayak pas lagi pulang gitu Dari luar Gue lagi nonton TV Gossip-nya gossip Riana Gitu Lo ngapain sih Lo se-se Ini banget kayak Apa Mencoba mempelajari Orang ini gitu Soalnya Oleh gak tau Jujur Tapi gue jadi kepikiran Judulnya nih Orang Indonesia sombong Terus Jangan dong Di thumbnail yang ini Di follow Riana Tapi tidak mau follow balik Waduh Ampun-ampun Jangan ada sombong Ini Berusaha gak sombong Tapi ya Agak-agak Inilah Ya mungkin selama Masih di follow Masih bisa sedikit sombong Tapi Mungkin abis ini Udah gak di follow lagi Iya Iya Gitu But anyway bro Thank you Tapi lu buat cerita-ceritanya Lu bro Pengalaman lu Dari San Francisco Lu balik ke Indonesia Bikin Ya sebenernya Platform yang memang Lu pengen ini ya Mengisi sebuah gap Yang tadi lu bilang Gap yang Problem di Dunia pendidikan Indonesia Sampai sekarang sih Menurut gue sih Ya Mudah-mudahan sih Amin Mudah-mudahan sih Ini bisa sih Membantu disitu Karena gue juga punya Ini bro Punya concern yang sama Banyak orang Indonesia Tidak siap kerja Kalau menurut gue Banyak orang yang Sangat berpotensi Tapi again Mungkin secara Skillset Masih belum ready Karena menurut gue Orang Indonesia itu Sangat kreatif Gue mungkin Cerita sedikit Waktu Obama Running di US Gue kan ngeliatin Campaign-campaignnya Keren-keren Disini di Indonesia Gak kalah keren Menurut gue Jauh lebih kreatif Dan menurut gue Itu jadi Apa ya Fondasi Atau aset Yang kuat banget Untuk bisa Melejit lagi Jadi kalau kita bantuin Mudah-mudahan sih Bisa Terbang tinggi lah Orang-orang Indonesia Dan negara Indonesia Karena punya Hard skill bagus Tapi soft skillnya Gak ada Ya gitu Akhirnya pas lagi kerja Kayak orang bingung Mau ngapain Iya kan Oke bro Sekali lagi Thank you banget ya Buat ngobrol-ngobrolnya Sukses juga buat Inspego Terima kasih Sukses juga buat e-commerce Keren Iya Sama-sama Oke gue close ya Untuk Merch Room episode kali ini Gue Andri dan Tio Guritmo dari Inspego Mohon pamit Kita jumpa lagi di Merch Room episode berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax